Patung Dewi Kuwa Minjilit 4 Dengan masih tertawa, Tok Kak Choa berkata padanya, Kimbok Sianjin. Ini malingnya. Kenapa tidak lekas kau getok kepalanya? Itu dia, patungnya disembunyikan di bawah perutnya yang gendut. Terang ini adalah olok-olok yang kasar, maka Kimbok Sianjin membentak padanya, Tok Kak Choa. Kau ini anak kecil atau orang gila? Tok Kak Choa makin keras ketawanya. Kimbok Sianjin, padahal kekatnya kita semua ini hanya anak-anak kecil yang sudah terlalu lama bermain-main dengan nakal di dunia, dan tentang gila manusia manakah yang tidak gila? Hanya gila mu dan gila ku lain, aku gila tertawa dan kau gila menangis dan marah-marah. Ha, 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 hai, 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 hai. Beng Beng Ho Atsu berkata kepada Kimbok Sianjin. Kimbok Toyu. Kau lebih baik pulanglah saja dan carilah patung itu di tempat lain. Aku tidak mencuri patungmu, mungkin lain waktu aku akan mencurinya. Mendengar kata-kata ini, makin besar rasa curiga Kimbok Sianjin. Ia tidak sudi pulang dengan tangan kosong. Aku tidak percaya katanya berkeras kepala. Tiba-tiba Tok Kak Choa berkata dengan wajah sungguh-sungguh kepada Beng Beng Ho Atsu, Beng Beng, kawanku. Buat apakah patung emas macam itu? Kembalikanlah saja, kalau kau butuh emas, sahabatmu ini jelek-jelek masih sanggup memberimu. Kasihanilah Kimbok Sianjin dan saudara-saudaranya, lebih baik kau kembalikan saja. Inilah keistimewaan Tok Kak Choa. Ia pandai sekali main sandiwara dan pandai mengubah wajahnya dari gelihati menjadi sungguh-sungguh hingga siapa saja yang melihat wajahnya dan mendengar kata-katanya tentu percaya penuh. Beng Beng Ho Atsu tidak heran mendengar kata-kata ini karena ia tahu sampai di mana kecurangan dan kelicinan si jahat dari timur itu, maka ia hanya berkata. Kalau kalian tidak percaya padaku terserahlah. Kalau dengan jalan baik kau tidak mau mengembalikan, terpaksa Pin Cheng melupakan kebodohan sendiri dan pakai jalan kekerasan kata Kimbok Sianjin. Siauma tak dapat menahan sabar lagi karena mendengar suhunya disangka mencuri patung. Tanpa kesadaran lagi ia berdiri dan membentak. Orang dari manakah berani mati menghina suhuku? Suhu tak pernah mencuri patung. Kimbok Sianjin berpaling dan memandang wajah Siauma dengan marah, tapi sinar matanya melembut kembali. Bagus, kau setia kepada suhumu. Beng Beng Ho Atsu tersenyum girang melihat ketabahan Siauma, tapi ia membentak, Siauma, kau duduk saja di tempatmu. Dengan hati mendongkol Siauma duduk kembali, mulutnya cemberut. Kimbok Sianjin. Kalau kau hendak memberi pelajaran kepadaku, terpaksa aku melayanimu, kata Beng Beng Ho Atsu dengan matu, terputar. Bagus sekali. Tontonan hebat. Hayo Siauliong, nyalakan lima lilin besar di ruang silat. Hayo Beng Beng dan kau Kimbok ikut aku ke belakang, di sana ada ruang adu silat yang lebar sekali. Mari, mari. Tanpa banyak cakap lagi mereka menuju ke belakang di mana Siauliong telah mendahului mereka dan telah memasang lima buah lilin besar hingga tempat itu menjadi terang sekali. Siauma diam-diam juga mengikuti dari belakang. Kimbok Sianjin kencangkan ikat pinggangnya. Ia tahu bahwa Beng Beng Ho Atsu liai, tapi karena yakin bahwa pendepak itu yang ambil patungnya, maka ia hendak kerahkan seluruh kepandayanya, kemudian ia pasang kuda-kuda dan menanti. Beng Beng Ho Atsu sambil tersenyum simpul memasuki gelanggang dan berkata, Kimbok Sianjin. Silahkan. Kimbok Sianjin buka serangannya dengan pukulan lima teratai hanyut, ilmu pukulan dari Kuan Impai yang hebat karena di dalam serangan ini terdapat tiga kali pukulan tangan dan dua kali tendangan kaki. Tapi Beng Beng Ho Atsu dengan tenang sekali keluarkan kepandayanya dan bersilat dengan Sin Leong Kun Huat atau ilmu silat naga sakti. Tubuhnya lincah dan biarpun perawakannya gemuk pendek, setelah bersilat dengan Sin Leong Kun Huat, ia melesat ke sana kemari dan bergerak cepat bagaikan seekor naga mengamuk. Adapun ilmu silat Kuan Impai sebetulnya berdasarkan Paiat Kua Kun yang langkahnya menurutkan garis-garis Paiat Kua hingga pertahanannya kuat sekali. Tapi kali ini ia menghadapi Beng Beng Ho Atsu yang mainkan ilmu silat ciptaannya sendiri sedangkan di waktu mencipta ilmu silat itu ia telah perhatikan dan menjaga segala kemungkinan dari serangan berbagai macam cabang persilatan, hingga ilmu silat naga sakti boleh dibilang telah direncanakan untuk menghadapi lawan yang menggunakan ilmu silat apapun juga. Setelah saling mencurahkan tenaga dan kepandayan dan saling gempur selama seratus jurus lebih, dengan perlahan tapi tentu Kim Bok Sian Jin mulai terdesak mundur. Dalam marahnya ketua ketiga dari Kuan Im Kau itu cabut pokiamnya. Tapi inilah kesalahannya. Kalau ia tidak cabut pedang dan ajak Beng Beng Ho Atsu bertempur dengan tangan kosong, mungkin ia masih dapat bertahan puluhan jurus lagi. Tapi sekarang ia telah cabut pedang hingga tiba-tiba tampak sinar berkelipan karena tahu-tahu Beng Beng Ho Atsu telah pegang sebatang pedang pula dan sambil tertawa kerasia putar pedangnya dengan jurus-jurus Sin Leong Kiam Sud yang hebat. Maka terkejutlah Kim Bok Sian Jin, karena ternyata bahwa ilmu pedang pertapa gendut itu benar-benar liai dan gerakan-gerakannya luar biasa. Terpaksa ia mundur sambil menangkis dengan sibuk. Tok Kak Cho Atsu tepuk-tepuk tangan dan bersorak-sorak, beng-beng, hayo desak terus. Ha, 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 Imam Kuan Im Kau itu telah mandi keringat dingin. Kematian telah berada di depan mata, hai, hai, hai. Biar ia tebus patungnya dengan jiwa. Si jahat dari timur itu terus ngoceh dan berteriak-teriak, tapi beng-beng sekali-kali tidak mau mencelakai Kim Bok Sian Jin. Dengan pedangnya ia mendesak dan tiba-tiba ia membuat gerakan berputar hingga Pok Kiam lawan seakan-akan kena terlilit oleh pedangnya lalu sekali sentak pedang lawan itu terbetot dan terlepas dari pegangan. Bunuh dia, bunuh dia Tok Kak Cho A. membujuk, tapi beng-beng Ho Atsu bahkan masukkan kembali pedangnya dalam sarung pedang sambil menjura kepada Kim Bok Sian Jin. Kau telah mengalah, terima kasih, katanya. Tiba-tiba Sia Uma berteriak, suhu, awas. Mendengar ini secepat kilat beng-beng Ho Atsu loncat ke samping dan terdengar suara angin dari belakang oleh Tok Kak Cho A. dengan tongkat tularnya. Eh, gilakah kau beng-beng Ho Atsu menegur, tapi Tok Kak Cho A. hanya tertawa saja, lalu dengan terbungkuk-bungkuk ia pegang tangan Sia U Leong. Mari kita pergi, muridku ia bawa muridnya loncat dan sekali bergerak saja tubuhnya telah berada di luar kelenteng. Beng-beng, kau makin tua makin tolol saja. Ha, ha, ha. Kim Bok, kau pun goblok dan buta. Patung kuan impo wasat akulah yang ambil. Kalau kau ada kepandayan, carilah sendiri. Bukan main marahnya Kim Bok Sian Jin mendengar ini. Ia lupakan kelemahan sendiri dan loncat mengejar. Sia Uma hanya lihat tubuh imam yang tua itu berkelebat keluar tapi saat itu juga tubuh itu terlempar kembali dan jatuh ke dalam kamar tak dapat bergerak lagi. Tok Kak Cho A, kau bangsat tua. Beng-beng Ho Atsu memaki lalu loncat keluar. Dengan ilmu ginkangnya yang tinggi ia berhasil mengejar ular tanduk berbisa itu dan menyerang dengan kepalan maut. Tok Kak Cho A berkelit dan tak berani melayani karena dalam keadaan marah, Beng-beng Ho Atsu sungguh berbahaya. Setiap gerakannya merupakan serangan maut yang sukar dilawan. Maka sambil tertawa nyaring si jahat dari timur itu loncat ke atas genteng dan menghilang dalam gelap. Beng-beng Ho Atsu hendak mengejar, tetapi tiba-tiba ia merasa terkejut sekali karena pundak kirinya terasa linu dan tidak sewajarnya. Ia gunakan tangan kanan meraba dan alangkah terkejutnya ketika terasa betapa kulit pundaknya itu panas sekali. In cepat lari kembali ke dalam kelenteng untuk periksa pundaknya di bawah sinar lilin. Ternyata pundak itu tidak kelihatan luka, hanya di situ terdapat tanda merah sebesar kacang hijau dan dari tanda merah itulah keluar hawa panas. Ia terkejut karena ia telah terkena tangan berbisa dari si jahat itu, biarpun ia tidak tahu bilakah ia terkena pukulan ini. Xiaoma menghampiri dengan khawatir. Kau kenapa, Suhu? Suhunya mengjeleng-gelengkan kepala dan balas bertanya, bagaimana dengan Kimbok Sianjin? Ia masih pingsan, Suhu. Dadanya bengkak dan kulit mukanya berubah hitam. Tapi napasnya masih ada. Beng Beng Ho Atsu mengeluarkan sebungkus obat bubuk warna merah dari saku bajunya dan menuang isinya ke dalam mulut. Kemudian ia memeriksa keadaan Kimbok Sianjin. Melihat betapa imam Kuan Im Kau itu rebah dengan mata meram dan kulit muka berwarna hitam, ia mengjeleng-gelengkan kepala dan menghela napas. Aha, sungguh Tokak Choa jahat sekali. Jahat dan lihai. Suhu, kita harus mencari dia. Kita harus merebut kembali patung yang dicurinya dan membalas dia untuk kecurangannya telah menyerang Suhu dengan menggelap tadi. Beng Beng Ho Atsu hanya tersenyum dan ia menggunakan obat yang sama untuk dituang ke dalam mulut Kimbok Sianjin. Tapi ia tahu bahwa obatnya itu hanya untuk mencegah menjalarnya racun ke jantung saja, dan ia maklum bahwa jiwa Kimbok Sianjin, juga jiwanya sendiri, berada dalam keadaan bahaya. Kemudian ia perintah Xiaoma menjaga tubuh imam Kuan Im Kau itu, dan ia sendiri duduk bersilah mengumpulkan semangat dan mengerahkan tenaga dalamnya untuk menolak bisa yang telah menyerang tubuhnya. Demikianlah, mereka berdiam diri sampai malam terganti fajar dan ayam terdengar berkokok kriang. Biarpun berkat dari tenaga dalamnya, racun yang memasuki pundaknya itu tidak sampai menjalar makin hebat, namun keadaan Beng Beng masih berbahaya. Lebih-lebih keadaan Kimbok Sianjin yang kini napasnya tinggal empas-empis menanti maut sewaktu-waktu datang mencabut nyawanya. Kalau tidak, dicekok obat Beng Beng Ho Atsu, mungkin imam tua itu telah tewas malam tadi. Beng Beng Ho Atsu, yang biasanya tenang dan tabah, melihat keadaan Kimbok Sianjin, wajahnya berubah muram dan berkali-kali ia menghela nafas. Suhu, biarlah Teo Chu pergi ke kota untuk mencari tabib yang pandai agar ia memberi obat kepada Kimbok Sianjin dan terutama sekali kepada Suhu sendiri, kata Siaoma percuma. Siaoma tidak ada tabib yang sanggup mengusir racun yang disebar oleh hular tanduk terbisa. Ia terlalu lihai. Biarlah Suhu, biar Teo Chu coba Siaoma membujuk. Melihat kekerasan hati muridnya, Beng Beng Ho Atsu terpaksa mengangguk dan berkata, Ah ah ah, sesuka hatimu lah. Tapi ia lalu tunduk dengan wajah muram. Ia sebetulnya menyedihi keadaan Kimbok Sianjin karena ia yakin bahwa imam tua itu tentu takkan tertolong. Untuk dirinya sendiri ia tidak khawatir, karena racun yang dilepas oleh Toka Cho A hanya sedikit mengenai pundaknya dan dengan tenaga Wee Keng yang dimilikinya, ia tidak usah khawatir dirinya takkan tertolong. Siaoma lari keluar dari kelenteng Gaim Tong menuju ke tengah kota. Kota SW Ichi yang sangat besar dan setelah bertanya kepada orang di situ, ia dapat juga menemukan rumah seorang tabib yang kata orang terpandai di kota itu. Tabib itu seorang shijia dan tubuhnya kurus kering. Ketika Siaoma mengutarakan maksudnya dengan kata-kata sabar, tabib itu hanya mendengarkan dengan tenang sambil sedot huncuenya dengan metamera melek. Setelah Siaoma mengakhiri permohonannya, ia hanya keluarkan sekalimat kata-kata. Kau bawa uang berapa? Alangkah marahnya Siaoma ia rogoh saku, tapi ternyata ia tidak membawa sepotong pun uang karena semua ditaruh dalam buntalan pakaian yang ditinggal di dalam kelenteng. Lepek, kau ikutlah saja, nanti ku bayar semua, katanya tak sabar. Tabib shijia itu geleng-geleng kepala. Tidak bisa, harus bayar dulu. Orang-orang seperti kamu banyak sekali yang menipuku. Sudah diperiksa, sudah diberi obat sampai sembuh, tidak mau bayar sama sekali, alasan tidak punya uang. Aku tidak mau ditipu lagi. Tidak, tidak. Aku tidak menipu. Nanti pasti ku bayar. Tapi tabib itu hanya goyang-goyang kepala sambil sedot pipanya dan semiurkan asap putih dari mulutnya hingga asap yang berbau tembakau itu membuat Siaoma hampir terbatuk-batuk. Tapi, ini mengenai urusan jiwa orang. Mungkin kau masih keburu menolong jiwanya dan jiwa suhu Siaoma membujuk, suaranya keras karena ia sudah habis sabar. Tabib shijia itu hanya berkata kukuh, uang dulu dan ia tinggalkan Siaoma masuk ke dalam. Tapi kemarahan Siaoma sudah memuncak. Dengan sekali loncatan ia sudah mendahului tabib itu menghadang di depan pintu tengah dan sebelum tabib itu sempat menegur, Siaoma telah mengulur jari tangannya menotok urat syarafnya sehingga ia tidak dapat lagi menguasai dirinya. Seketika itu juga tabib itu merasa hilang daya kemauannya seakan-akan semua perintah Siaoma harus diturutnya. Siaoma sambil berkata, kau mencari penyakit sendiri lalu mengajak tabib itu mengikutinya, dan tabib itu hanya menurut seperti sapi yang dituntun gembala, seperti hipnotisme. Tentu saja semua orang yang berada di dalam toko obat itu kaget dan marah. Mereka berteriak-teriak dan mencoba mencegah Siaoma keluar. Tapi dengan beberapa gerakan saja Siaoma telah membuat mereka roboh terguling-guling dan sebentar saja anak muda itu telah lari cepat, dikejar oleh orang-orang yang berteriak-teriak, rampok penculik. Tangkap, kejar. Tapi mana mereka mampu mengejar Siaoma yang menggunakan ilmu lari cepat. Beban tubuh itu tak berarti baginya dan ia percepat larinya. Tiba-tiba, di sebuah jalan tikungan, ia mendengar suara kelenengan nyaring dan tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang anak muda baju biru cakap memikul dua keranjang obat. Sobat, tahan dulu. Kau mau bawa ke mana orang ini anak muda itu bertanya. Bukan urusanmu. Minggir kata Siaoma dan ia menggunakan tangannya nendorong anak muda itu ke sisi. Tapi anak muda itu yang bukan lain ialah Tiong Li, murid Kiang Chuliong si Tabib Dewa, menggunakan sebelah tangan menahan dorongan Siaoma. Kesudahan benturan tangan ini membuat kedua-duanya heran bukan main. Tadinya mereka sangka bahwa gerakan mereka itu tentu akan membuat lawannya terdorong mundur, tapi ketika kedua tangan beradu, baik Tiong Li maupun Siaoma terhuyung-huyung mundur. Siaoma menjadi marah sekali. Ia perintahkan Tabib Sitya itu duduk di rumput dan dengan mata menyala dan kedua lengan baju tergulung ke atas ia menghampiri Tiong Li. Apakahkah sengaja hendak mencari perkara dengan aku tegurnya sambil memandang wajah yang tampan itu dengan marah dan heran? Tiong Li yang sifatnya lebih sabar dan lemah lembut balas memandang. Ia mengagumi wajah Siaoma yang gagah dan alisnya yang berbentuk golok serta tubuhnya yang tegap dengan dada yang bidang itu menarik hati Tiong Li benar. Ia pun menurunkan pikulannya di mana terpasang ke lengan kecil dan ia berkata dengan halus. Sahabat yang baik, siapa mencari perkara dengan kau? Aku baik-baik bertanya ke mana kau hendak bawa orang ini karena ia adalah segolongan dengan aku. Kau telah menoto ia punya urat syaraf dan kau ajak ia sambil berlari-lari. Apakah maksudmu? Kau, kau segolongan dia? Apa maksudmu? Siaoma balas bertanya. Dia ini adalah tukang obat, kata Tiong Li, dan aku pun tukang obat pula. Mendengar Tiong Li menyebut-nyebut tukang obat maka Siaoma teringat lagi akan suhunya, maka cepat ia ajak pergi tabib si Cia itu dan sambil berkata. Ah, aku tidak ada waktu untuk mengobrol denganmu, ia lari keras. Ia sengaja mengerahkan tenaga dan menggunakan ilmu lari cepat yang paling tinggi agar dapat segera tinggalkan anak muda yang mengganggunya itu. Ia tidak mau berkelahi dengan anak itu, karena entah mengapa wajah yang lembut lagi jujur itu membuat ia tak sampai hati untuk memukulnya. Tapi alangkah terkejutnya ketika ia melihat betapa Tiong Li juga lari menyusul dan kini mereka lari berendeng. Ternyata ilmu lari cepat dari anak muda itu tidak kalah dengannya. Hi, kau hendak ke mana? Tanyanya tanpa jawab yang ditanya. Eh, engkau mau apakah sebenarnya Siaoma berkata dengan curiga. Akulah yang ingin tahu kau mau apa sebenarnya, jawab Tiong Li. Aku hanya mau tahu kau hendak terbuat apa dengan tabib ini. Siaoma tidak menjawab karena mereka telah tiba di depan kelenteng. Ia langsung loncat masuk ke dalam sambil memondong tabib Chia, disusul oleh Tiong Li di belakangnya. Siaoma bawa tabib itu di depan suhunya yang masih bersamadi dan sambil berlutut Tia berkata, Suhu, inilah tabib yang pandai, Suhu. Beng Beng Hoat Su buka matanya dan setelah mengerling sekali ke arah tubuh kurus kering yang masih belum terlepas dari pengaruh totokan itu, ia tersenyum dan berkata, Siaoma, mana ia bisa mengobati kami? Sudahlah, buka totokannya dan suruh ia pulang. Jangan bikin susah orang saja. Siaoma menuruti perintah suhunya dengan kecewa. Ia melepaskan totokan pada tubuh tabib Chia yang segera dapat menguasai dirinya kembali. Tapi pada saat itu, Tiong Li yang semenjak tadi berlutut di dekat tubuh Kimbok Sian Jin, tiba-tiba berteriak kaget. Celaka. Racun ular jahat. Mana Suhu? Suhu. Suhu sambil berteriak-teriak menyebut suhunya, ia lari keluar, diikuti pandang mati Siaoma dan Beng Beng Hoat Su yang terheran. Tabib Chia lalu disuruh pulang dan Beng Beng Hoat Su memberinya sepotong perat. Siaoma lalu menceritakan tentang Tiong Li yang dijumpainya di jalan. Beng Beng Hoat Su menduga-duga. Tak lama kemudian dari luar terdengarlah suara kelenengan dan dari luar masuklah seorang tua yang tubuhnya kecil tapi kepalanya besar sekali memikul keranjang obat, diikuti oleh anak muda tadi. Ia ini ialah si Tabib Dewa Kiyang Chuliong dan muridnya, Tiong Li. Setelah melihat Tabib Dewa yang bertubuh aneh itu, maka teranglah wajah Beng Beng Hoat Su yang tadinya muram. Ah, kau datang. Baik sekali. Orang Shiki yang lekas kau tolong jiwa Kimbok Sian Jin. Tanpa banyak peradatan lagi Beng Beng bangun berdiri dan menunjuk ke arah tubuh Kimbok Sian Jin yang kini telah kaku dan warna hitam telah memenuhi kepala dan leharnya. Kiyang Chuliong berpaling dan memandang tubuh itu sebentar, kemudian ia memandang kepada Beng Beng Hoat Su dengan tajam, lalu berkata. Kau sendiri pun terserang racun, Beng Beng Hoat Su Ah, biarlah. Tidak berbahaya, kau tolonglah dulu dia itu. Tapi Tabib Dewa itu berlaku ayal-ayalan, seakan-akan di situ tidak ada orang yang sedang bergulat dengan maut. Hektometer, hektometer, kau cu ketiga dari Kuan Im kau berada di sini dalam keadaan terluka hebat, dan kau sendiri pun dapat terluka. Ah, ah, kalau bukan si luman nular jahat yang turun tangan, siapa lagi yang dapat melakukan semua ini? Aku akan heran sekali kalau ini tidak ada hubungan dengan hilangnya patung Dewi Kuan Im. Kau tahu apa tentang patung yang hilang itu? Heh, heh, heh. Bukankah saja yang tahu, Beng Beng? Aku sudah bertemu dengan Huwemoli, dan aku tahu pula tentang perlombaanmu bertiga dengan Huat Kong Tosu. Sekarang jadikanlah perlombaan itu menjadi perlombaan empat orang. Masukkan aku di dalamnya karena aku pun mencari patung itu. Dan apa salahnya kalau sepuluh tahun kemudian aku pun ikut pula menguji kelihayaan ilmu masing-masing? Heh, heh, heh. Sudahlah, Kiang Chuliong, jangan banyak ngobrol. Nanti gampang kita bercakap-cakap lebih lanjut. Sekarang kau tolong Kim Bok Sianjin. Keadaannya berbahaya. Sabar, sabar. Aku pasti tolong dia, bahkan menolong kau juga, tapi berjanjilah dulu bahwa kau suka menerima aku mengikuti perlombaan itu. Beng Beng Hoat sumak lumakan kelihayaan tabib itu dan kini ia tahu bahwa bagaimanapun juga tabib itu perasaannya sama saja. Dengan dia dan yang lain-lain, yakni tidak mau kalah. Maka ia tertawa dan berkata. Apa boleh buat? Kau terlalu mendesak. Biarlah kau ku terima. Nah, lekas sembuhkan dia. Dengan gerakan perlahan sekali seakan-akan yang dihadapi hanya seorang yang menderita masuk angin biasa saja, Kiang Chuliong memeriksa tubuh dan terutama dada Kim Bok Sianjin. Hektometer, terkena pukulan Tok Jiao Kang atau cengkeraman berbisa dari si jahat dari timur. Sambil berkata begini si tabib dewa itu mengeluarkan sebuah golok kecil dari kantung goloknya. Golok kecil ini adalah sebuah hui tu atau golok terbang yang semuanya berjumlah sembilan di kantung itu. Salah satu kepandayan tabib dewa ialah menyambit dengan hui tu ini yang lihainya bukan main, apalagi kalau kesemilannya disambitkan berbareng. Dengan golok kecil yang mengkilap putih karena terbuat daripada peraktulan itu, Kiang Chuliong membuka dada Kim Bok Sianjin. Kemudian ia mengeluarkan sebuah batu karang yang kering berwarna putih seperti kapas. Inilah mutiara salju yang tempoh hari ia minta dari Huomoli. Mutiara salju ini setelah dijemur kering menjadi sebuah batu mujijat yang khasiatnya dapat menyedot darah yang dikotori racun. Sementara itu Tiong Li dengan cekatan sekali membuat api dan masak air. Setelah suhunya selesai menggunakan mutiara salju untuk mengisap habis racun dari tubuh Kim Bok Sianjin, Tiong Li angkat air itu dan dekatkan tempat air panas pada suhunya. Kiang Chuliong menggunakan kapas kering mencuci luka di dada dengan air panas. Beng Beng Ho Atsu dan Xiaoma melihat pengobatan itu dengan kagum. Guru dan murid ahli obat itu bekerja tanpa banyak cakap dan tangan mereka begitu cekatan seakan-akan telah diatur sebelumnya. Apa yang diperlukan oleh Kiang Chuliong telah tersedia oleh Tiong Li yang melayani suhunya dengan wajah berseri seri dan matu bersinar-sinar. Xiaoma makin suka kepada anak ini. Setelah selesai mencuci luka di dada Kim Bok Sianjin, Kiang Chuliong lalu menempelkan obat bubuk warna hitam di atas luka itu, lalu Tiong Li menggunakan kain bersih membalut dada imam itu dengan rapi. Perlahan-lahan ketika mutiara salju mengisap darahnya, wajah Kim Bok Sianjin berubah merah lagi dan warna hitam berangsur lenyap. Kemudian pada waktu Tiong Li mengangkat kepalanya untuk membalut dada, ia siuman setelah menghela napas panjang. Ketika ia membuka mata, pertama-tama yang dipandangnya adalah Beng Beng Ho Atsu. Pandangan matanya nampak penuh. Penyesalan akan kesembronoannya yang telah menuduh orang dengan tanpa penyelidikan teliti lebih dulu. Karena Kim Bok Sianjin juga memiliki Lwe Keng yang cukup sempurna, maka sebentar saja ia bisa mengatur napasnya dan tenaganya berangsur-angsur pulih. Ia bangun dan mengangkat kedua tangan ke arah Beng Beng Ho Atsu. Beng Beng Toyu, maafkan Pin Cheng yang bodoh, dan terima kasih atas perawatanmu. Sebetulnya orang macam Pin Cheng ini sudah seharusnya dibiarkan mati. Ho Ho! Jangan berterima kasih padaku. Tabib tua inilah penolong jiwamu, jawab Beng Beng Ho Atsu sambil tertawa. Kim Bok Sianjin baru melihat bahwa di situ ada orang lain. Ia berpaling dan alangkah terkejutnya ketika ia melihat Ki Yang Chuliong yang telah dikenalnya karena ia pernah bertemu satu kali dengan tabib dewa itu. Cepat ia menjura dan mengaturkan terima kasih, tapi dengan merendah Ki Yang Chuliong balas menjura. Ah, Pin Cheng memang orang bodoh. Barangkali karena sudah tua maka sudah pikun. Orang macam Pin Cheng mana akan dapat berhasil mendapatkan kembali patung itu dan Imam Kuan Im Kau itu menghela napas panjang, lalu menjura ke arah utara dan berkata perlahan. Aku hanya membuat kecewa kepada Pou Sat yang mulia saja, paras mukanya berubah sedih sekali. Sudah tahukah siapa sekarang yang mencuri patung itu Ki Yang Chuliong bertanya dengan halus. Kim Bok Sianjin mengangguk-angguk dan berkata malu. Tadinya dalam otaku yang kotor bahkan ada juga rasa curiga kepada Ki Yang Singshe, karena sesungguhnya pencuri itu menggunakan obat bubuk yang membuat orang pada tidur di sekeliling patung itu. Sepanjang pengetahuan Pin Cheng yang memiliki obat itu hanya kau, Ki Yang Singshe, karena pernah ku dengar bahwa obat bubuk itu kau gunakan untuk menidurkan orang jika kau perlu membedah tubuh atau otak orang itu. Ha, memang ada orang yang mencuri sebagian obatku itu. Tapi kini aku sudah tahu siapa pencuri obatku. Beng Beng Ho Atsu memotong, si jahat dari timur, bukan? Dia sudah mengaku telah mencuri patung Kuan Im Pou Sat. Ki Yang Chuliong mengangguk. Memang dia, Tok Kak Joa yang licin dan curang itu. Hektometer, sayang datangku terlambat, kalau tidak, ingin aku mengadu ilmu dan mencoba sampai di mana kesaktiannya hingga ia berani berlaku begitu kurang ajar. Beng Beng Ho Atsu bersungut-sungut, kepandainya sih tidak mengherankan, tapi kecurangannya yang membuat kita harus berhati-hati. Tadi ia serang aku secara curang dari belakang tapi dapatku hindarkan. Hanya entah bagaimana ia berhasil juga mengirim racunnya ke pundaku. Ia hebat, liai sekali, baru sekali gebrakan saja aku terpukul olehnya, Kim Bok Sian Jin menghela nafas. Coba ku periksa lukamu, kata Ki Yang Chuliong dan tanpa menanti jawaban, ia menghampiri Beng Beng Ho Atsu dan periksa luka di pundak kirinya. Setelah memeriksa seketika lamanya, ia mengangguk-anggukan kepalanya yang besar dan berkata, Ah, kau telah diserang dengan tongkat tularnya, bukan Beng Beng Ho Atsu mengangguk. Tapi tidak kena. Itulah liainya senjata tongkat itu. Karena kau belum tahu rahasianya, maka sampai terluka. Ketahuilah, jika tongkat tular itu digunakan untuk menyerang, maka pada waktu tongkat itu tidak mengenai sasaran, dari mulut tular itu keluarlah jarum-jarum yang kecil dan lembut sekali hingga siapa terkena takkan merasa sakit. Juga sambaran jarum itu sama sekali tidak mendatangkan angin karena lembutnya. Maka kau sampai kena dilukai olehnya. Lain kali kalau berhadapan dengan dia, jagalah kemana mulut tular itu menghadap. Beng Beng Ho Atsu mengangguk-angguk. Untung lukamu tidak parah karena hanya terkena dua buah jarum berbisa dan we-e-e-kangmu kuat sekali untuk menahan menjalarnya racun. Dengan dua-tiga kali tempelkan mutiara salju pada luka itu, maka sembuhlah luka Beng Beng Ho Atsu karena semua racun telah dihisap keluar. Beng Beng Ho Atsu tidak mengucapkan terima kasih, hanya berkata kepada Kim Bok Sian Jin. Kim Bok Sian Jin, dengarlah. Kau telah menuduh kami Tang La Sam Sian mencuri patungmu, maka kami bertiga telah mengadakan perjanjian untuk mencuri dan mendapatkan patung itu. Sekarang bertambah dengan Ki Yang Chuliong Tabib Tua ini yang juga ingin memiliki patung itu. Maka marilah kita mencari jalan masing-masing dan berlomba untuk mendapatkan kembali patung itu. Jangan kekhawatir, kami berempat bukanlah orang-orang yang serakah dan inginkan emas, tapi hanya menguji kepandaian dan kecerdikan saja. Seandainya seorang di antara kami yang berhasil mendapatkan patung itu, maka sepuluh tahun kemudian patung itu pasti akan dikembalikan kekuan Imbio dengan pernyataan maaf. Memang begitulah baiknya, Ki Yang Chuliong menyambung. Beng Beng Ho Atsu telah berkata terus terang. Memang aku juga ingin mencoba Hoax Hiku dengan ketiga tokoh perkasa dari Tang La. Dan jika aku beruntung bisa mendapatkan patung Dewi Kuan Im yang bijaksana itu, aku pun hanya akan menyimpannya paling lama hanya sepuluh tahun dan setelah itu akanku kembalikan kekuan Imbio tanpa diminta. Kim Bok Sian Jin menghela nafas. Memang ini adil, Kuan Im kau yang rendah kepandaian memang harus mengandalkan tenaga Tang La Sem Sian dan kepandaian Ki Yang Sins untuk mendapatkan kembali patung kami, dan sudah sepantasnya kalau patung itu ditahan selama sepuluh tahun oleh pendapatnya, sebagai tanda kebodohan kami dan sebagai upah dia yang bisa merampasnya kembali. Nah, sekarang maafkan Pin Cheng, karena Pin Cheng harus segera kembali untuk melaporkan hal ini kepada Su Chi. Setelah menjura, Kim Bok Sian Jin tinggalkan kelenteng Ga Im Tong. Nah, sekarang kita pun harus berpisah, Beng Beng Ho Atsu. Baiklah, dan sampai bertemu kembali di puncak Tang La Sembilan Tahun kemudian. Kenapa Sembilan Tahun? Karena janji kami bertiga untuk saling bertemu setahun yang lalu. Waktunya tinggal sembilan tahun lagi. Ah, kalau begitu aku harus mulai mencari patung itu sekarang juga. Dan sudah beberapa hari ini Tiong Li tidak kutambah pelajarannya, hektometer, jangan-jangan ia kelak tidak akan dapat berdaya sedikit juga terhadap murid-murid Tang La Sem Sian Tabib Sakti yang berkepala besar itu tertawa keras. Ketika Tiang Chuliong hendak berangkat, ia memandang ke kanan-kiri tapi tidak kelihatan muridnya. Eh, dimanakah anak-anak itu tanyanya? Juga Beng Beng Ho Atsu tidak melihat mereka. Tiba-tiba dari halaman belakang terdengar suara teriakan dan tertawa-tawa. Kedua kakek itu saling pandang dan tanpa berkata apa-apa mereka berdua bertindak ke belakang untuk melihat. Ternyata Siaw Ma dan Tiong Li ketika melihat kedua orang yang membutuhkan pertolongan itu telah diobati dan ketiga kakek itu sedang bercakap-cakap yang tidak menarik hati mereka, diambah mereka pergi ke belakang dan bercakap-cakap sendiri. Tiong Li sifatnya halus dan ramah, ditambah wajahnya yang tampan maka amat menarik hati Siaw Ma. Sebaliknya murid Tabib itu suka sekali melihat sifat-sifat Siaw Ma yang gagah, jujur dan agung itu. Mereka mengobrol tentang suhu masing-masing dan tentang pelajaran-pelajaran silat. Ternyata tingkat mereka tidak berbeda banyak. Dalam hal tenaga, Siaw Ma lebih hunggul, tapi ia kalah gesit dan Ginkeng Tiong Li lebih liai daripadanya. Ketika mereka melihat batu-batu bundar yang besar dan berat, Siaw Ma teringat akan perbuatan Siaw Leong murid si ular jahat ketika melempar sebuah batu kepadanya. Ia menceritakan hal itu kepada Tiong Li yang mendengarkan sambil tertawa dan mereka sama-sama mencertawakan sikap Siaw Leong yang sombong. Kemudian mereka bermain-main dengan batu itu. Mereka pilih batu-batu yang terlicin dan terberat, lalu saling melempar batu. Seorang melempar yang lain menyambut untuk dilempar kembali, hingga batu-batu itu beterbangan di udara dan ada kalanya bertumbukan hingga mengeluarkan suara keras dan mengeluarkan api. Kedua anak muda itu dalam kegembiraannya sampai melupakan suhu mereka dan sambil berlempar-lemparan batu mereka tertawa gembira. Dan kedua suhu mereka mendapatkan mereka dalam keadaan demikian. Lihat, tenaga muridmu lebih besar daripada tenaga muridku, Kiang Cu Leong berkata kepada Beng Beng Ho Atsu. Benar saja, pada saat itu dua buah batu bertuburkan di udara dan keduanya jatuh ke atas tanah, tapi batu lemparan Tiong Li lebih jauh terlemparnya. Tapi muridmu lebih lincah dan gagah menyambut batu yang dilempar kepadanya. Memang benar pula, karena Tiong Li tampak berkelebat ke sana kemari menyambut batu-batu yang berat dan banyak beterbangan menyambarnya, sedangkan Xiaoma hanya menggunakan tenaganya untuk menepuk batu-batu itu kembali atau mengadunya dengan batu yang dilemparkan hingga bertumbukan di udara. Akhirnya kedua murid itu melihat pula kedatangan suhu mereka, maka mereka segera mengakhiri permainan itu. Masing-masing lalu lari menghampiri burunya. Tiong Li, kita berangkat sekarang, Kiang Chuliong berkata kepada muridnya. Baik, suhu, jawab Tiong Li, tapi ia memandang kepada Xiaoma dengan matu kecewa. Tapi Xiaoma yang berhati keras hanya membalas pandangan itu dengan tersenyum manis dan ia menghampiri Tiong Li lalu memeluk bahunya. Sampai bertemu kembali, kawan katanya dan Tiong Li menjawab. Sampai bertemu kembali, sahabat. Maka berangkatlah kedua guru dan murid itu sambil memikul keranjang obat mereka. Tiong Li berjalan di depan dan suhunya berjalan di belakang. Kelenengan yang dipasang di pikulan mereka terdengar nyaring. Beberapa kali Tiong Li berpaling ke belakang dan melambaikan tangan karena Xiaoma semenjak tadi berdiri di depan kelenteng dan melamai kepadanya. Ternyata sekali saja bertemu, kedua anak muda itu saling cocok dan saling suka. Di tengah jalan Ki Yang Cu Lyong berkata kepada muridnya yang jalan di depan, kau suka kepada anak itu agaknya. Bagaimanakah dia? Xiaoma baik sekali, Suhu. Ia jujur dan setia, Te'o Cu suka sekali padanya. Dan bagaimana dengan gurunya? Suhu murid itu balas. Menanya, karena memang sudah biasa ia dan Suhunya berjalan sambil mengobrol dengan ramah tamah. Gurunya? Kau maksudkan Beng Beng Woatsu? Ah, ia seorang cabang atas dari Tangla, seorang daripada ketiga tokoh Tangla yang terkenal sakti. Ia memiliki ilmu silat dan ilmu pedang naga sakti yang betul-betul luar biasa, karena biarpun aku sendiri belum pernah melihatnya, namun menurut pendengaranku, di dunia ini jarang dicari keduanya. Kalau begitu, beruntunglah Xiaoma. Ki Yang Cu Lyong pandang belakang kepala muridnya dengan tajam, seakan-akan hendak menemusi kepala itu dan memandang wajahnya. Kemudian ia percepat larinya hingga sekejap saja ia telah berdiri di depan muridnya. Tiong Li, jangan kau terlalu menganggap rendah diri sendiri. Kurasa, kalau kau betul-betul rajin mentaati semua petunjukku dan belajar dengan giat, belum tentu kepandainmu berada di bawah kepandain Xiaoma. Tiong Li segera turunkan pikulannya dan berlutut. Suhu, maafkan Tiong Li, bukan maksud Tiong Li untuk merendahkan suhu. Tiong Li hanya berkata begitu karena girang mendengar Xiaoma menjadi murid seorang pandai. Tentu saja Tiong Li berjanji untuk mentaati segala petunjuk suhu dan takkan mengecewakan suhu. Nah, begitulah seharusnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Kini dengan cepat sekali karena masing-masing menggunakan ilmu lari cepat. Ketika melihat sebuah sungai yang lebar mengalir dalam sebuah hutan, Kiang Chuliong menyuruh muridnya berhenti. Tiong Li yang mengira bahwa suhunya melihat tumbuhan obat di tempat itu, segera turunkan pikulan dan gunakan ujung bajunya untuk menghapus peluhnya dari muka dan leharnya yang kemerah-merahan karena panas. Tiong Li, sekarang sudah tiba waktunya kau perdalam ginkangmu. Karena ketahuilah, untuk dapat mainkan ilmu silat yang kuajarkan kepadamu, kau harus mahir sekali menggunakan ilmu ringankan tubuh. Dengan ginkeng yang sempurna kau mudah untuk menyerang dengan cepat, melebih kecepatan lawan. Nah, kau lihatlah baik-baik. Kiang Chuliong lalu turunkan pikulannya dan kumpulkan lima batang kayu kering yang agak besar. Kemudian ia ajak Tiong Li menghampiri tebing sungai yang ternyata sangat lebar itu, dengan airnya yang mengalir perlahan menandakan bahwa sungai itu cukup dalam. Lihatlah, sungai ini sangat lebar hingga tak mungkin dapat meloncatinya dengan sekali lompat saja. Bagaimana akalnya untuk dapat menyeberang jika di sini tiada jembatan sedangkan kau tak pandai renang? Nah, lihatlah kegunaannya ilmu ginkeng. Setelah berkata demikian, Tabib Sakti yang berkepala besar itu melempar sepotong kayu kering ke air dan tubuhnya secepat kilat menyusul dan meloncat ke arah kayu yang mengambang itu, dan dengan ujung kaki ia menotol kayu itu sambil melemparkan lain kayu ke tengah. Dengan meminjam kayu itu sebagai panjatan, ia menjot tubuhnya menyusul kayu kedua dan kembali ia menggunakan gerakan seperti tadi, yakni turun dan menjejakan ujung kakinya ke atas kayu yang mengambang itu dan melemparkan kayu ketiga. Demikianlah, seperti seekor capung bermain-main di atas air, ia dapat melintasi sungai itu dengan mudah dan selamat. Sedangkan jangankan bajunya, ujung sepatunya pun tidak basah sedikit juga. Dari seberang sana, Tabib Sakti itu menggunakan care seperti tadi untuk kembali. Tiong Li merasa kagum sekali, dan ia mulai berlatih di bawah petunjuk-petunjuk suhunya. Mula-mula ia berlatih di atas tanah dengan care melempar-lempar kayu ke atas tanah dan disusul dengan tubuhnya untuk menginjak kayu itu dengan ujung kaki lalu melempar kayu kedua dan mengejutkan tubuh di atas kayu itu. Demikianlah ia berlatih dengan giatnya. Sambil melanjutkan perjalanan, di sepanjang jalan tiada hentinya Tiong Li mempelajari ilmu baru ini. Karena Tiong Li memang sudah lama mempelajari ilmu silat tinggi hingga ginkangnya memang sudah baik sekali, maka dengan sekali petunjuk suhunya care-care ia bergerak untuk mengejut tubuh, maka dalam setengah bulan saja ia sudah sanggup melintasi sungai seperti yang telah dilakukan oleh gurunya itu. Pada suatu hari, Kiang Chuliong dan suhunya memasuki kota Himkuan. Tabib sakti itu sengaja pergi ke kota itu karena menurut penyelidikannya, si jahat dari timur kabarnya berada di kota itu. Di sebelah luar kota Himkuan, terdapat sebuah telaga yang luas sekali dan di tengah-tengah terdapat pulau kecil. Karena adanya telaga dengan pemandangannya yang indah inilah maka kota Himkuan banyak mendapat pengunjung karena selain pemandangan di telaga itu menarik para pelancong, juga pengeluaran ikan yang dapat dijala dari telaga itu merupakan hasil yang membuat banyak para pedagang datang ke kota ini. Kiang Chuliong memang suka sekali akan Tamasha yang indah, maka mendengar tentang telaga ini ia langsung mengajak muridnya melihat. Ketika mereka mengunjungi telaga itu, keadaan di situ masih sunyi karena hari masih pagi benar. Hanya ada beberapa buah perahu saja nampak bergerak-gerak di tengah telaga dan kebanyakan ialah perahu nelayan penangkap ikan. Kiang Chuliong menyewa sebuah perahu dan bersama muridnya ia mendayung perahu itu naik ke pulau dan melihat-lihat. Suhu, di sini sepi, bolehkah teucu melatih ginkeng? Air di sini diam hingga mudah untuk melatih diri dengan menggunakan perahu. Suhu-nya melihat ke sana kemari, ternyata memang keadaan masih sunyi hingga muridnya tentu takkan menarik perhatian siapa juga, maka ia mengangguk. Tiong Li lalu dayung perahunya ke tengah sambil membawa beberapa potong kayu. Setelah agak jauh, ia mulai berlatih dan dari perahu itu ia menyeberang ke darat, begitu sebaliknya dari darat ke perahu. Ia telah berloncat-loncatan beberapa kali dari perahunya. Ketika ia gunakan lemparan yang makin jauh hingga loncatannya juga harus lebih keras pula, ia dayung perahunya makin jauh, ia telah siap dengan kayu yang cukup. Lalu dari perahunya ia mulai dengan lemparan kayu pertama yang disusul oleh tubuhnya melayang mengejar kayu itu. Gerakannya demikian ringan hingga perahu yang dipakai landasan loncat itu bergoyang pun tidak. Ia berhasil menginjak kayu pertama dan lemparkan kayu kedua itu. Tapi alangkah terkejutnya ketika tiba-tiba sebuah benda yang dilempar keras sekali membuat kayu yang akan diinjaknya itu bergerak cepat dan tidak ampun lagi ia kena injak air. Karena tidak pandai renang, otomatis tubuhnya tenggelam ke dalam air. Tiong Li gerakan kaki tangannya dan tubuhnya mumbu lagi ke permukaan air. Ia mendengar suara anak muda tertawa dan karena gugup dan takutnya Tiong Li menjerit. Suhu uuuu. Tolong. Tapi tiba-tiba sebuah benda yang panjang berwarna merah datang menyambar dan membelit tubuhnya dan sesaat kemudian ia merasa tubuhnya dibetot keras sekali hingga ia melayang ke atas. Karena ginkangnya memang sudah sempurna, Tiong Li dapat imbangi tubuhnya dan dengan berjumpalitan ia dapat melihat datangnya sebuah perahu kecil dari mana benda panjang merah itu datang. Cepat ia melayang ke arah perahu itu dan turun dengan selamat. Hanya pakaiannya saja yang masah dan wajahnya pucat. Ketika ia memandang, ternyata yang menolongnya adalah seorang gadis kecil yang usianya sepantar dengan diaden gadis itu kini pegang sabuk sutera merah yang panjang dan yang digunakan menolongnya tadi, dengan senyum yang manis di wajahnya yang cantik jelita dan putih. Tiong Li memandang ke arah suara orang yang menertawakan tadi dan melihat seorang pemuda sebaya dengannya berdiri di atas perahunya sambil tertawa menyeringai. Pemuda itu pun berwajah tampan sekali, tapi mukanya memperlihatkan kekejaman dan kenakalan ketika In mengejek ke arah Tiong Li. Eh, bagaimana rasanya mandi di telaga? Dingin, ya? Tiong Li marah sekali dan hendak balas memaki, tapi pada saat itu ia melihat suhunya mendatangi dengan cepat bagaikan berjalan di atas air. Juga gadis kecil itu terkejut dan kagum melihat betapa seorang kakek yang tubuhnya kecil dan kepalanya besar berlari cepat di atas air dan menuju ke perahu mereka. Padahal Tiong Li tahu bahwa gurunya itu menggunakan ginkeng yang tinggi, karena orang tua itu tidak menggunakan kayu sebagai loncatan, tapi ia telah menggunakan batu-batu kecil yang dilempar sedemikian rupa hingga dapat berloncatan-loncatan di atas air dan segera dikejar dengan cepat sekali untuk dipakai sebagai batu-batu loncatan. Ternyata Ki Yang Chuliong tadi telah mendengar teriakan muridnya dan kini secepat terbang ia telah berada di atas perahu gadis kecil itu. Dengan paras masih pucat karena marah, Tiong Li menceritakan kepada suhunya bahwa ketika ia sedang berlatih, ada seorang anak muda yang mengganggu dia dengan menyambit kayu injakannya hingga ia tercebur dalam air, tapi untungnya ada gadis kecil itu menolongnya dengan sabuk sutera merahnya yang panjang dan lihai. Mana anak muda itu tanya Ki Yang Chuliong? Tiong Li menengok ke arah perahu kecil tadi, tapi ternyata anak muda yang tadi mengganggunya telah tidak ada di situ pula. Agaknya pemuda jahat itu melihat pula kedatangan orang tua yang lihai itu hingga ia menjadi takut dan mendayung pergi perahunya. Ki Yang Chuliong kini memandang gadis itu. Anak perempuan itu paling banyak berusia 14 tahun, wajahnya bundar telur dan putih kemerah-merahan. Mulutnya selalu tersenyum dan sepasang matanya seperti matu burung hong, dan yang sangat menarik hati ialah pandang matu yang halus itu menatap orang dengan terus terang dan terbuka hingga dapat diduga bahwa ia adalah seorang anak yang berhati mulia dan jujur. Anak, kau siapakah dan siapakah suhumu yang mengajarmu menggunakan sabuk sutra itu tanya Ki Yang Chuliong karena ia tahu bahwa untuk dapat menggunakan sabuk sutra yang lemas itu untuk membelit dan membetot orang, dibutuhkan tenaga WE Kang yang hebat juga dan latihan yang keras. Anak gadis itu telah melihat kelihayan orang tua itu dan tahu bahwa ia berhadapan dengan seorang sakti, maka ia menjura dengan hormat dan sopan. Teo Chu bernama Hang Chu dan Su Hu adalah Wat Kong Tosu. Tiba-tiba Ki Yang Chuliong berdongak ke atas dan tertawa lebar. Ha, ha, ha. Pantas, pantas. Tidak taunya anak murid Wat Kong Tosu, pantas saja kau lihai. Hei, Tiong Li, ini adalah murid dari Wat Kong Tosu, seorang daripada ketiga tokoh besar dari Tang La. Nona, di mana suhumu sekarang? Hei, Ki Yang Chuliong, aku di sini suara ini terdengar nyata sekali tapi orangnya tak tampak. Ternyata Wat Kong Tosu yang telah mempelajari ilmu untuk mendengar pembicaraan jauh telah dapat menangkap ucapan Ki Yang Chuliong tadi dan ia yang duduk di pantai telaga lalu mengirim suaranya dengan menggunakan tenaga dalam yang terkumpulkan di suaranya. Ki Yang Chuliong tertawa lagi dan memandang ke arah pantai. Bagus, Wat Kong. Aku datang. Ia lalu rogoh sakunya dan keluarkan beberapa buah batu yang lalu dilempar sebuah ke atas air lalu dikejar oleh tubuhnya. Demikianlah ia tampak seperti berlari-lari di atas air dan sebentar saja tiba di pantai, di mana Wat Kong Tosu telah berdiri menyambutnya sambil tertawa lebar. Suhumu lihai sekali, siapakah dia hangcu memandang kepada Tiong Li sambil bertanya. Mau tak mau Tiong Li merasa bangga sekali, tapi ia tindas perasaannya hingga suaranya terdengar biasa saja ketika ia menjawab. Guru ku itu ialah tabib dewa Ki Yang Chuliong, sedangkan nama ku sendiri Tiong Li. Tapi suhumu yang berada di pantai itu juga tidak kalah lihainya. Sambil berkata demikian, Tiong Li pandang gadis kecil itu yang dalam pandangannya tampak sangat cantik jelita dan agung, hingga pemuda tanggung itu memandang dengan tiada bosan-bosannya dan mulut ternganga. Melihat keadaan Tiong Li ini, Hangcu merasa malu dan tak senang, maka ia berkata untuk memecahkan kesunyian dan suasana tidak enak itu. Pakaianmu basah semua, tentu tak enak dipakai. Hayo kita ke pantai menyusul suhu. Tiong Li sadar dari lamunannya dan dengan muka merah karena teringat akan kelakuannya yang tidak sopan itu, ia tundukkan muka dan mengangguk. Gadis itu jalankan perahunya dan ternyata tenaganya sangat besar hingga perahu itu meluncur laju. Di dalam perjalanan perahu itu ke pantai, Tiong Li tetap tundukkan kepala dan tidak berani pandang wajah gadis kecil itu. Mereka mendarat dan menghampiri kedua guru mereka yang sedang duduk di pulau kecil bercakap-cakap dengan gembira. Memang Tiong Chuliong telah lama kenal kepada Wat Kong Tosu. Melihat muridnya, Tabib Sakti itu dengan tertawa memperkenalkan dan berkata kepada muridnya. Tiong Li, inilah tokoh dari Tang La yang tersohor. Tidak kecewa kau tertolong oleh murid seorang di antara ketiga Tang La Sem Sian. Tiong Li dengan hormat dan sopan lalu berlutut di depan Wat Kong Tosu memberi hormat hingga Wat Kong Tosu merasa senang sekali melihat anak nuda itu. Sebaliknya ia lalu perintah. Muridnya memberi hormat kepada Tabib Sakti itu yang dilakukan oleh Hang Chu dengan taat. Tiong Li, siapakah yang tadi menggodamu di atas telaga tanya Tiong Chuliong. Entahlah, Suhu. Teo Chu tidak kenal. Ia adalah seorang pemuda sebaya dengan Teo Chu, dan wajahnya tampan dan putih. Teo Chu tadi melihat pemuda itu seperau dengan seorang tua yang aneh. Kakek itu kepalanya gundul dan bertanduk. Wat Kong Tosu dan Kiyang Chuliong saling pandang penuh arti dan segera bertanya kepada Hang Chu, dimanakah orang tua itu? Tadi Teo Chu melihat ia berdua dengan pengganggu saudara ini dalam satu perau, tapi setelah kau orang tua datang terbang di atas air, ia tak tampak lagi dan Teo Chu tidak memperhatikan lebih lanjut padanya. Si ular tanduk berbisa kata Kiyang Chuliong. Si jahat dari timur Wat Kong Tosu berseru. Tiong Li dan Hang Chu bertanya, orang macam apakah dia itu pencuri yang curang dan liai, kata Kiyang Chuliong. Hai, 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 hai. Dua tua bangka sedang menakut-nakuti muridnya dan memaki orang senaknya saja tiba-tiba terdengar suara. Parau dan Tokak Choa, si jahat dari timur sendiri telah tampak berdiri muncul dari balik gerombolan tertumbuhan, membungkut-bungkuk dan berjalan menghampiri mereka. Tongkatularnya yang mengerikan dipegang pada bagian kepala dan ekornya dipakai menekan tanah untuk menunjang tubuhnya yang bungkuk. Ketika ia berjalan menghampiri, maka mulutnya menyeringai hingga giginya yang sudah hompong tampak dan matanya yang sipit itu hampir tertutup sama sekali. Siapa memaki? Memang kau curang dan liai kata Kiyang Chuliong, si Tabib Sakti. Dan siapa tidak kenal dan tahu bahwa si jahat dari timur adalah jahat dan curang kata Wat Kong Tosu. Ha, ha, ha. Sesukamulah aku merasa bangga bahwa orang tua rentah seperti aku masih bisa mendatangkan rasa takut kepada kalian, jago-jago tua yang terkenal sakti, kemudian tanpa dipersilahkan lagi, ia duduk di dekat kedua orang tua gagah itu. Tiong Li dan Hang Chu yang merasa ngeri dan takut melihat orang tua aneh itu, segera pindah tempat dan diam-diam mereka meninggalkan tempat itu setelah Tiong Li memberi isyarat dengan metu kepada Hang Chu. Tiba-tiba Kiyang Chuliong meloncat berdiri. Matanya memandang tajam dan kepalanya yang besar tegak menentang muka Tok Kak Choa. Tok Kak Choa. Kedatanganmu ini tentu terdorong oleh kesombongan hatimu yang memandang rendah kepadaku dan kepada Wat Kong. Tapi memang kebetulan sekali karena aku memang mencari-carimu. Kau tentu tahu mengapa aku mencarimu. Tok Kak Choa masih saja tersenyum dan tertawa. Ha, ha, hai, hai mendengar si tabib dewa itu. Kau sakit hati karena sedikit obat tidurmu kuambil. Begitu kikirkah kau? Kiyang Chuliong perdengarkan suara penghinaan. Ha, siapa yang sikikir itu? Kalau kau pakai obat itu untuk mengobati orang sakit atau untuk keperluan lain, aku takkan menyesal bahkan merasa bersyukur. Tapi kau gunakan obatku itu untuk melakukan pencurian di kelenteng orang. Bukankah itu berarti lempar batu sembunyi tangan? Kau yang dapat dagingnya, aku yang terkena tahinya. Tok Kak Choa tertawa lagi, sedikitpun ia tidak perlihatkan rasa takut. Habis kamu mawapa? Bagaimana juga, hari ini kita adu kepandayan. Kalau aku kalah, aku takkan banyak cerwet lagi. Tapi kalau kau tak dapat kalahkan aku, kau harus kembalikan patung kuan impo wisat itu padaku. Tok Kak Choa masih duduk di atas rumput sambil tertawa. Ha, ha, hai, hai. Sebelum ia menjawab, Wat Kong Tosu telah bangun lebih dulu dan berkata kepada Ki Yang Chuliong. Eh, eh. Jangan kau terburu-buru, kawan. Siluman ular ini harus melawanku dulu. Aku pun mencari-carinya lama sekali. Gara-gara dia inilah maka aku dimusuhi imam-imam kuan imbiyo. Ternyata Wat Kong khawatir kalau-kalau patung itu nanti terjatuh ke dalam tangan tabib sakti itu, karena kalau si tabib itu yang mendapatkan patung, maka sukar baginya untuk merebutnya. Bukan karena ia takut, tapi karena ia memang sudah kenal baik sekali dan tak enak hati kalau harus merampas patung itu dari tangan kawannya. Tiba-tiba Tok Kak Choa bangun berdiri dan tertawa bergelak-gelak. Baru ini hari aku melihat dua orang berebut untuk dapat berkelahi melawan aku. Biarlah aku memilih. Kedatanganku ke sini bukan secara kebetulan. Aku memang sengaja datang hendak menemui Wat Kong. Aku mendengar tentang ilmu tongkatmu yang disebut Tau Choa Kwai Tung Huat. Entah sampai di mana kebenaran kabar yang mengatakan bahwa ilmu tongkatmu itu paling lihaib di dunia ini. Ingin sekali aku mencobanya. Mana tongkatmu, Wat Kong? Keluarkanlah dan kasih aku melihatnya. Baik mana dengan tongkatku ini sambil berkata demikian ia gerak-gerakan tongkat tularnya. Wat Kong Tosu berpaling kepada si Tabib Sakti dengan tersenyum. Nah, kawanku, terpaksa kau harus mengalah. Dia memilih aku kemudian ia gerakan tongkat bambunya yang kecil bagaikan sepotong bambu kering yang tidak ada artinya. Terpaksa aku mengalah. Kau yang beruntung, kata Kiang Chuliong yang lalu duduk di pinggir dengan bersungut-sungut. Tok Kak Choa, inilah tongkatku. Sambutlah. Secepat kilat Wat Kong Tosu lalu menyabet dengan tongkatnya ke arah muka Tok Kak Choa yang cepat berkelit. Maka bertempurlah kedua orang itu. Keduanya menggunakan sebatang tongkat kecil yang dimainkan seperti orang mainkan pedang, karena tongkat itu ujungnya runcing dan dapat digunakan untuk menusuk dan mengempelang. Hanya Tok Kak Choa memegang tongkatnya dengan aneh, karena yang dipegangnya ialah bagian ekor ular yang kecil sedangkan tongkat ular itu dipakai menyerang. Namun gerakannya hebat sekali. Tongkat ularnya bergerak-gerak bagaikan ular hidup yang menyambar-nyambar. Ketika tongkat itu menyambar, maka tercium bau amis dan keras, tanda bahwa jika tongkat itu dimainkan, maka hawa racun keluar dari mulut ular itu. Namun kali ini si ular tanduk berbisa menemukan tandingan yang setimpal. Hawat Kong Tosu cukup kenal akan kelihayan dan kecurangan Tok Kak Choa, tahu pula bahwa orang luar biasa ini adalah ahli racun yang berbahaya, maka ia mengeluarkan gerakan-gerakan ilmu tongkatnya yang paling tepat dan lihai. Hingga tidak saja sinar tongkatnya merupakan benteng hitam melindungi tubuhnya, juga angin sambaran tongkatnya itu jauh-jauh telah meniup pergi semua racun dan hawa racun yang mencoba menyerangnya. Dengan gerakan-gerakan panjang, maka Tok Kak Choa tak berdaya sama sekali untuk mendekati lawannya, sebaliknya pukulan-pukulan maut yang dilayangkan oleh Tok Kak Choa dan disertai hawa racun yang disebarkan oleh tongkatnya membuat huat Kong Tosu tidak berani mendekat dan tidak berani menggunakan serangan dengan gerakan pendek. Maka ramailah pertempuran itu. Kalau tongkat Tok Kak Choa merupakan seekor ular yang panjang dan menyambar-nyambar, maka tongkat huat Kong Tosu adalah seekor landak yang mengeluarkan dan memasang semua duri-duri di sekitar tubuhnya hingga ular itu tidak berdaya melukainya, sebaliknya si landak juga tidak mampu menyerang ular yang gesit itu. Ratusan jurus mereka bertempur dan diam-diam si tabib dewa yang menonton dari pinggir merasa kagum akan kehebatan kedua orang itu. Dilihat dengan teliti, maka tampak kehebatan ilmu tongkat huat Kong dan seandainya Tok Kak Choa tidak melindungi diri dengan hawa racun yang keluar dari tongkatnya, tentu sudah lama ia kena dirobohkan. Sebaliknya ia pun bersangsi apakah ia akan dapat mengalahkan ular tanduk berbisa itu yang mengurung diri dengan hawa racun berbahaya. Sementara itu, di sebelah sana pulau itu, terjadi lain pertempuran yang tak kalah hebatnya. Kiranya Tiong Li juga sedang mengadu kepalan dengan Siaw Leong. Tadi ketika melihat kedatangan Tok Kak Choa, Tiong Li telah dapat menduga bahwa murid dari si jahat dari timur tentu ikut datang pula, maka ia memberi isyarat kepada Hang Chu untuk meninggalkan tempat itu. Gadis kecil itu agaknya dapat menangkap maksud isyarat metu, Tiong Li, maka ia pun berdiri dan bersama-sama mereka mengelilingi pulau itu. Benar saja, mereka melihat Siaw Leong pemuda yang tadi mengganggu Tiong Li, sedang berdiri di pantai di mana tampak sebuah perahu kecil. Melihat kedatangan mereka, Siaw Leong tersenyum dan tolak pinggang dengan sikap sombong sekali. Pakaianmu sudah kering tanyanya kepada Tiong Li, kemudian sambil memandang ke arah Hang Chu dengan sikap kurang ajar ia berkata, Nona cantik, kenapa kau tolong buaya ini? Biarkan saja ia berenang di dalam telaga. Barangkali kau suka padanya karena wajahnya yang tampan. Ha, ha, ha. Bukan main marahnya Hang Chu karena kata-kata yang kurang ajar itu. Ia buka sabuk sutera merahnya yang terselip di pinggang lalu gerakan sabuk itu ke arah Siaw Leong. Tiong Li yang tadi melihat bahwa gerakan gadis kecil itu masih sangat lambat dan menunjukkan bahwa gadis itu belum lama. Belajar silat, hendak mencegah, tapi sudah terlambat. Sabuk sutera merah itu bagaikan seekor naga menyambar ke arah muka Siaw Leong. Pemuda yang cakap tapi nakal ini pun tahu pula bahwa kepandayan Hang Chu belum berapa hebat. Maka ia sengaja berlaku lambat dan ketika ujung sabuk hendak menyabet mukanya, baru ia gerakan kepala berkelit tanpa pindah dari tempatnya. Untuk mengejek gadis itu, ia tertawa bergelak-gelak. Tapi biarpun baru belajar silat belum cukup setahun, di bawah gemblengan huat Kong Tosu, ternyata Hang Chu mendapat kepandayan yang lumayan juga. Melihat bahwa serangannya dengan mudah dapat digagalkan lawan, ia gerakan tahganya pula. Kini ujung sabuknya mengelilingi tubuh Siaw Leong dan langsung menjerat kakinya lalu ditarik dengan sentakan keras. Siaw Leong tak dapat menduga gerakan ini dan hampir saja ia kena dirobohkan. Maka dengan marah sekali ia gunakan ilmu bikin berat tubuhnya seakan-akan berakar di tanah, kemudian cepat sekali ia pegang sabuk itu dan gunakan tenaganya yang besar untuk membetot. Tentu saja Hang Chu jauh kalah dalam hal adu tenaga, maka tubuhnya segera terbetot ke arah Siaw Leong yang membuka tangan untuk memeluknya dengan sikap kurang ajar sekali sambil berkata, Mari, mari, manis. Mari datang kepada kokomu. Hang Chu coba pertahankan tubuhnya, tapi karena ia telah terhuyung ke depan, agaknya tak dapat ditolong pula ia tentu akan roboh dalam pelukan Siaw Leong. Tiba-tiba pada saat itu Siaw Leong merasa sambaran angin pukulan dari samping hingga ia merasa terkejut sekali. Sambaran pukulan itu membawa tenaga yang keras sekali hingga dengan cepat ia berkelit sambil loncat ke pinggir. Karena pukulan inilah maka Hang Chu terlepas daripada hinaan. Sebaliknya Siaw Leong marah sekali dan pandang kepada penyerangnya dengan meti melotot. Tiong Li dengan tenang menghadapinya dan berkata kepada Hang Chu. Biarlah aku yang melawannya. Bangsat kecil kau sombong sekali, dan curang. Tidak tahukah kau bahwa kau berhadapan dengan murid dari Tokak Chokah? Jangan kau berani main-main di depan tuanmu. Pantas sekali kalau kau menjadi murid siluman ular itu. Kau sendiri tentu siluman cacing yang banyak tingkah Tapi makananmu hanya tanah lumpur Tiong Li balas mengejek dengan sikap tenang sekali hingga Siaw Leong makin marah. Beritahu namamu kalau kau laki-laki bentaknya. Aku Tiong Li, murid Kiang Chu Leong si Tabib Gewa, sedangkan Nona ini adalah Hang Chu, murid dari Huat Kong Tosu. Bagus. Kalau begitu sekarang tentu kedua gurumu itu telah terbunuh oleh guruku. Maka sudah menjadi kewajibanku, Siaw Leong, untuk membasmi kau dan bawa pergi Nona ini untuk dijadikan kawan seperjalanan. Mulutmu kotor sekali Tiong Li maju dan menyerang dengan kepalanya ke arah dada Siaw Leong. Tapi Siaw Leong segera menangkis dengan keras dan ternyata tenaga mereka seimbang. Siaw Leong balas menyerang dengan hebat tapi dapat ditangkis oleh Tiong Li. Maka ramailah kedua anak muda itu mengeluarkan kepandaian masing-masing untuk menjatuhkan lawannya. Siaw Leong mengeluarkan tipu dari Kunlun Pai yang telah dicampuk aduk dengan tipu-tipu cabang lain hingga sangat membingungkan. Memang gerak tipu Siaw Leong yang diajarkan oleh gurunya ini cocok dan sesuai dengan silat Tokak Choa, yakni Curang dan Licin. Dengan bersilat kera demikian, maka secara tidak langsung ia telah mencemarkan nama baik cabang-cabang persilatan itu, karena kalau dibilang bahwa ia masih cucu murid cabang itu, bukan. Tapi dibilang bukan, ilmu silatnya mencangkuk tipu-tipu dari cabang itu. Akan tetapi, seperti sifat kegurunya, Tiong Li selalu tenang dan waspada. Ia bersilat dengan ilmu silat sinhang kunhuat, yakni ilmu pukulan ciptaan sitabib sakti. Ilmu silat ini sifatnya lebih banyak memeladiri, tapi mengandung keulatan dan kekuatan yang hebat untuk memusnahkan serangan yang bagaimana jahat pun. Dengan tenang dan cukup gesit, Tiong Li menghindarkan semua serangan lawan dan menggunakan kesempatan-kesempatan kosong untuk mengirim serangan balasan yang tidak kalah berbahayanya. Pada suatu ketika, siku kanan Tiong Li berhasil menggempur pundak kiri Siao Leong hingga pemuda itu terhuyung-huyung ke belakang sambil meringis kesakitan. Tiba-tiba wajahnya menjadi menyeramkan karena marahnya. Ia memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengeluarkan bungkusan bubuk yang cepat digosokkan ke atas kulit kedua lengannya. Kemudian ia meloncat menerjang lagi. Tiong Li cukup cerdik dan sebagai murid seorang ahli obat, ia dapat menduga bahwa obat itu tentu racun berbahaya. Ia berlaku waspada dan hati-hati, tapi terlambat. Serangan yang dilakukan oleh Siao Leong bukan main hebatnya. Tangan kanannya memukul ke arah leher dan tangan kiri mencengkeram ke arah anggau terahasia. Tiong Li dapat kelit pukulan ke arah lehernya, tapi cengkeraman dengan tenaga Eng Jiao Kang itu tak sempat dikelit lagi dan terpaksa ditangkis. Karena benturan itu terjadi ketika keduanya mengerahkan tenaga Wee Kang masing-masing, maka keduanya terpelanting dan jatuh. Keduanya cepat meloncat bangun dan pada saat itu terdengar teriakan Tok Kak Choa, Siao Leong, lekas jalankan perahu. Mendengar teriakan suhunya ini, Siao Leong cepat loncat ke perahunya dan mendayungnya ke tengah. Pada saat itu, dari jauh berkelebatlah bayangan orang yang dengan cepat sekali telah melayang mengejar perahu itu dan turun ke dalam perahu dengan ringan sekali. Itu adalah Tok Kak Choa yang melarikan diri. Guru dan murid itu cepat-cepat mendayung perahu mereka dan tinggalkan pulau itu. Ternyata bahwa setelah bertempur ratusan jurus dengan Huat Kong Tosu dan belum juga dapat mendesak lawannya bahkan dia yang terkurung oleh tongkat tokoh tanglah itu, Tok Kak Choa menjadi gugup. Baru melawan Huat Kong Tosu seorang saja ia telah kewalahan, belum mencoba si Tabib Dewa. Jangan-jangan Ki Yang Chuliong kepandainya lebih hebat dari Huat Kong Tosu. Memikirkan hal ini Tok Kak Choa diam-diam merasa bingung juga hingga permainan tongkat tularnya agak kacau. Hal ini diketahui baik-baik oleh Huat Kong Tosu yang segera mendesaknya dengan serangan-serangan gerak pendek. Ketika mendapat kesempatan baik, Huat Kong Tosu maju merangsek dan hawa amis yang keluar dari mulut tongkat tular lawannya ia punahkan dengan tiupan keras, kemudian ia putar tongkatnya sedemikian rupa hingga menempel tongkat tular Tok Kak Choa dan membuat tongkat tular itu terpaksa ikut berputar. Lalu, dengan bentakan keras sekali Huat Kong Tosu kerahkan wekangnya dan membetut ke atas. Tok Kak Choa tak dapat menahan pegangannya lebih lama lagi dan tongkat tular itu terlepas dan terlempar ke atas tinggi sekali. Tapi Tok Kak Choa benar-benar lihai. Melihat betapa tongkatnya itu terpental ke atas dan ke arah dari mana ia datang tadi, dengan gerakan kilat ia loncat ke atas dan sambar tongkat tularnya itu kemudian dibawa kabur. Aku tunggu kalian di gua selaksa ular teriaknya dan cepat sekali ia ajak muridnya melarikan diri. Kejar kata Huat Kong Tosu tapi Kiang Chuliong menjegahnya. Jangan! Ia lihai sekali gunakan senjata rahasia beracun. Biarlah lain hari kita datangi gua ularnya itu. Sementara itu, setelah melihat Xiao Leong loncat ke perahunya, Tiong Li tadinya hendak menyusul. Tapi ia melihat bahwa suhu Xiao Leong telah datang dan pada saat itu ia merasa betapa lengannya yang digunakan untuk menangkis lengan Xiao Leong tadi terasa gatal-gatal dan sakit, maka ia urungkan maksudnya. Kini tangannya makin sakit sekali hingga ia meringis-ringis menahan rasa gatal. Hang Chu lari menghampiri dan dengan khawatir gadis itu memandangnya. Lukakah kau tanyanya? Tiong Li terpaksa tersenyum karena melihat kekhawatiran gadis itu. Ia tidak mau membuat Hang Chu menjadi cemas, maka ia geleng-geleng kepala menyatakan bahwa ia tidak apa-apa. Tapi mengapa kau meringis seperti orang yang kesakitan Xiao Leong lihai sekali, dan aku lelah. Ia masih kalah olehmu. Sayang kepandaianku rendah karena aku baru belajar silat setahun, kalau kepandaianku sudah tinggi, ingin sekali aku memberi hajaran kepada bangsat itu. Mad Chu gadis itu memancar marah hingga biasanya melembut seperti Mad Chu burung Hang itu kini menjadi menyala dan tajam menyambar. Kepandaianku sudah cukup liai, belum tentu kalah oleh aku sendiri. Tiong Li memang berwatak sopan santun dan suka merendah, terutama terhadap Hang Chu, gadis kecil yang menarik hatinya dan yang menimbulkan rasa suka. Maka ia pun sengaja menghibur dan meninggikan gadis itu. Tapi ia tidak sangka bahwa hal ini mendatangkan rasa tidak senang dalam hati gadis itu. Hang Chu berwatak jujur. Segala apa ia menghendaki terus terang dan biarpun ia seorang anak perempuan, tapi ia tidak malu-malu untuk mengaku bodoh kalau memang hal itu benar. Kini mendengar kata-kata Tiong Li yang merendahkan diri dan memuji-mujinya, ia menjadi tidak senang. Pada saat itu ia melihat betapa lengan kanan Tiong Li bengkak dan merah. Ia terkejut sekali dan otomatis ia ulur tangannya untuk pegang lengan itu dan memeriksanya. Tapi tidak disangkanya, Tiong Li gerakan lengannya dan berkelit. Jangan pegang katanya penuh rasa khawatir kalau-kalau gadis itu terkena racun pula. Merahlah muka Hang Chu karena sesungguhnya ia tidak tahu akan hal itu. Segera ia buang muka dan lari tinggalkan Tiong Li. Tiong Li hanya menghela nafas, kemudian ia pun segera menuju ke tempat suhunya. Ketika ia tiba di situ, dilihatnya kedua orang tua itu sudah kembali duduk di atas rumput dan Hang Chu duduk di atas sebuah batu di belakang suhunya. Gadis itu tampak cemberut. Tiong Li, kau terluka datang-datang suhunya berkata dengan heran. Benar, Suhu. Teo Chu terluka oleh racun di lengan Siaw Liyong, Siaw Liyong. Siapakah itu? Dia murid siluman ular itu, Suhu. Hang Chu Liyong mengangguk-angguk dan mendekati muridnya. Setelah melihat sebentar keadaan lengan muridnya, ia berkata. Ah, tidak apa-apa, hanya racun ular merah. Kau telan dua butir pektan dan gosok lenganmu dengan obat bubuk dalam bungkusan kuning itu. Setelah berkata demikian, tabib sakti itu kembali berpaling kepada Wat Kong Tosu dan bercakap-cakap dengan asik, sedikit pun tidak acuhkan muridnya lagi, seakan-akan luka kena racun itu bukanlah hal yang penting baginya. Mendengar percakapan itu, timbul rasa iba juga dalam hati Hang Chu. Ia memandang ke arah Tiong Li dan timbul pertimbangan dalam kepalanya bahwa pemuda itu terluka karena tadi telah membelahnya. Ia merasa tidak adil kalau sekarang gam diam saja. Maka ia segera menghampiri Tiong Li. Ketika melihat betapa pemuda itu gunakan tangan kiri saja untuk mencari-cari bungkusan di dalam keranjang, tanpa dapat gunakan tangan kanannya yang kini telah membengkak makin besar, Hang Chu segera berjongkok dan membantu. Cepat sekali tangannya yang cekatan memilih-milih dan sebentar saja ia sudah dapatkan obat yang dicari. Tanpa ucapan sepatah katapun Hang Chu ambilkan pektan atau obat pulung warna putih dan memberikan dua butir kepada Tiong Li yang terus menelannya. Kemudian gadis cilik itu bantu menggosok-gosok lengan Tiong Li yang bengkak dengan obat gosok. Tiong Li merasa sungkan dan malu sekali, tapi sebelum ia mencegah, gurunya berkata kepada Hang Chu. Nah, menggosoknya yang keras, nona. Dan jangan digosok dengan urutan ke atas, harus ke bawah. Sesudah menggosok kau harus mencuci tanganmu bersih-bersih, juga kau Tiong Li, kalau bengkaknya sudah kempis dan warna hitam sudah lenyap, kau harus mencuci tangan dan lenganmu biar bersih. Hang Chu adalah seorang gadis yang beratak jujur dan tulus, maka tanpa ragu-ragu dan sungkan-sungkan lagi ia memajukan diri membantu Tiong Li dan sedikit pun tidak memperlihatkan malu-malu. Tapi Tiong Li yang halus sekali perasaannya dan lebih tua setahun, merasa likat sekali dan malu. Ia hanya menundukkan muka dan perasaan aneh menyerang lubuk hatinya. Ia merasa girang, malu, dan aneh ketika merasa betapa lengannya digosok-gosok dan diurut-urut oleh jari-jari gadis yang halus dan hangat itu. Sementara itu, Hewat Kong Tosu bertanya kepada Kiyang Chu Liyong. Ia menantang kita supaya datang di gua ular, entah di mana tempat itu. Lupakah kau? Gua ular tentu berada di puncak Hekco Asan. Ah, jadi ia sudah kembali ke timur lagi. Hal ini tak kusangka. Hektometer, bisa jadi ia bawa patung itu ke timur. Tadi aku tidak ada dugaan demikian karena bukankah ia meninggalkan timur setelah dikejar-kejar oleh Kaisar? Kiyang Chu Liyong mengangguk-angguk. Memang, dulu memang demikian. Tapi dengan kepandainya, masakan ia takut Kaisar? Pula, dia cerdik dan licin sekali, kalau cuma panglima-panglima istana saja agaknya sukar untuk menangkapnya. Memang ia lihai sekali, dan puncak Hekco Asan juga tempat yang sangat berbahaya. Hektometer, kita akan menghadapi tugas yang berat. Tapi betapapun juga, kita harus ke sana, kalau tidak, tentunya akan mencertawakan kita dan menganggap kita takut. Tentu saja Tabib Sakti menjawab dengan bernafsu. Masakan kita harus tinggal diam saja dan tidak berusaha mendapatkan patung itu? Ha, ha, ha. Kau agaknya ingin sekali mendapatkan patung Kuan Impo Wasat, kawan, Hewat Kong Tosu menyindir. Memang, memang ingin sekali. Pertama untuk menguji kepandain dan berlomba dengan kalian Tang La Sem Sian, kedua karena memang perlu sekali aku dapat memiliki patung itu, walau hanya beberapa hari saja sekalipun. Sementara itu, lengan tangan Tiong Li yang tadinya gembung dan kehitam-hitaman, kini telah menjadi biasa dan bersih. Maka keduanya lalu menuju ke pinggir telaga dan mencuci lengan dan tangan mereka. Tiba-tiba Hang Chu bersorak, Hei, ikan! Ikan! Ketika Tiong Li memandang ternyata tampak beberapa ekor ikan tiba-tiba saja mengembang dengan perutnya putih di atas dalam keadaan mati. Ah, mereka terkena racun yang menempel di tangan dan lengan kita, maka ia lalu menggunakan tangannya menangkap bangkai ikan yang terdekat. Untuk apa kau ambil bangkai itu? Aku tidak sudah makan dagingnya, kata Hang Chu. Tiong Li tersenyum. Bukan untuk dimakan, tapi untuk dibuang agar jangan sampai dimakan oleh ikan lain, karena kalau terjadi demikian maka telaga ini akan penuh bangkai ikan. Mendengar keterangan ini Hang Chu segera bantu mengambil ikan-ikan yang mengambang itu, tapi tiba-tiba ia teringat sesuatu dan memandang kepada Tiong Li dengan terkejut. Celaka katanya dan wajahnya yang cantik berubah muram. Percuma saja kita buang bangkai-bangkai ikan ini. Tidak urung semua ikan di telaga ini akan mati. Mengapa begitu? Tanya Tiong Li heran. Bukankah kita telah cuci tangan di sini? Racun itu akan membunuh semua ikan dalam telaga ini? Jangan khawatir. Racun itu hanya sedikit sedangkan air telaga ini demikian banyak. Sebentar saja racun itu akan hanyut dan berpencaran hingga hilang di telan air yang sebanyak ini dan tidak berbahaya lagi. Hang Chu memandang kepada Tiong Li dengan heran dan kagum. Ia anggap pemuda itu luar biasa pandainya dan agaknya mengerti segala hal yang baginya masih gelap. Juga ketika bertempur melawan Xiao Leong tadi, ternyata bahwa kepandaian pemuda ini jauh lebih tinggi dari kepandaiannya sendiri. Tiong Li ketika bertemu pandang dengan Hang Chu, tiba-tiba wajahnya memerah dan ia tidak berani memandang lebih lama. Hayo kita kembali kepada Suhau, ajaknya dan mereka lalu berjalan cepat ke tempat suhu mereka. Ternyata Tabib Sakti telah siap dengan pikulannya dan hendak berangkat. Ia panggil Tiong Li mendekat dan menegur muridnya itu dengan tiba-tiba. Tiong Li, tahukah kau sekarang bahwa kepandaianmu masih rendah sekali hingga sekali bertempur terluka? Mendengar teguran dengan suara keren itu Hang Chu merasa penasaran dan adatnya yang polos membuat ia tidak ragu-ragu lagi membela Tiong Li. Tapi, peh-peh, ia tidak kalah oleh Xiao Leong. Seruan ini membuat si Tabib Sakti tersenyum, dan Tiong Li cepat-cepat anggukan kepala kepada suhunya. Benar, suhu. Memang Teo Chu masih bodoh dan tadi kurang berhati-hati. Nah, baik juga kalau kau mengerti ini. Memang kau terlalu smirono tadi. Biarlah pengalaman pahit ini menjadi pelajaran bagimu dan selanjutnya kau harus berlatih terlebih giat lagi. Baik, suhu. Huat Kong Tosu memandang murid perempuannya dan berkata dengan tertawa. Dengarlah, Hang Chu. Kepandaian Tiong Li sudah jauh lebih tinggi darimu, namun masih saja ia mendapat teguran dan merasa kepandainya rendah. Apalagi dengan kepandaian yang kau miliki sekarang, ah, kau jauh sekali ketinggalan. Tapi jangan kau putus asa, karena kau belum juga setahun belajar silat. Kalau kau rajin, kelak kau tentu dapat mengejar kepandaian Tiong Li dan yang lain-lain. Hang Chu mengangguk-angguk tanda mengerti dan tabib sakti itu bersama muridnya telah siap untuk berangkat. Nah, selamat berpisah, sahabat yang baik. Sampai bertemu kembali kira-kira sebulan yang akan datang di puncak Hekco Asan aku akan mendaki puncak itu dari selatan, kata Kiyang Chu Liyong. Dan aku akan naik dari utara. Sampai berjumpa kembali, kata Huat Kong Tosu. Sementara itu, selagi kedua guru itu bercakap-cakap, Tiong Li mendekat Hang Chu dan memberikan sebungkus obat. Kau minumlah ini, tentu lekas maju ke pandayanmu, bisiknya perlahan. Hang Chu menerimanya dan mengangguk. Sebetulnya ia takkan mau menerima karena ia paling benci minum obat-obat yang pahit, tapi melihat pandangan metu, Tiong Li yang halus, lembut dan penuh desakan, ia menerima juga. Kalau nanti tidak kuminum, ia toh tidak tahu juga, pikirnya. Maka berpisahlah mereka. Huat Kong Tosu dan Hang Chu memandang kedua tubuh guru dan murid yang memikul keranjang obat itu menuju ke sebuah perahu kecil di tepi telaga dan dengan cepat perahu itu didayung. Hang Chu, kau diberi apakah tadi oleh Tiong Li tiba-tiba Huat Kong Tosu bertanya kepada muridnya. Hang Chu terkejut sekali. Sedikit pun tidak disangkanya bahwa gurunya mengetahui hal itu. Dengan cepat ia mengeluarkan bungkusan itu dari saku bajunya dan memperlihatkan kepada Suhaunya sambil berkata, Entahlah, Suhu. Katanya tadi kalau Teo Chu minum obat ini, tentu kepandaian Teo Chu lekas maju. Huat Kong Tosu membuka bungkusan itu dan ternyata di dalamnya terdapat tiga butir obat berwarna putih. Ketika obat itu ia dekatkan ke hidungnya, maka tercium bau yang harum tapi keras. Huat Kong Tosu bukanlah ahli obat-obatan, tapi dari baunya ia dapat menduga bahwa obat itu tentu semacam obat kuat yang membersihkan darah dan menguatkan tulang. Dia memang anak baik. Kau boleh percaya kepada Tiong Li dan kau minumlah obat itu. Kapan Teo Chu harus minum ini, Suhu tanya Hang Chu sambil memandang obat itu dengan metu, tak senang karena belum apa-apa ia sudah merasa muat. Huat Kong Tosu tertawa. Kalau obat itu aku yang memberi padamu, tentu saja harus kau minum sekarang juga, tapi karena yang memberimu adalah orang lain, maka terserah kepadamu kapan saja kau boleh minum. Hang Chu tidak menjawab, tapi lalu menyimpan obat itu ke dalam saku bajunya. Semenjak hari itu ia menerima latihan-latihan Gin Kang dan Wei E Kang dari suhunya. Latihan-latihan ini dijalankan dengan rajin sekali hingga tiap hari sambil berjalan ia melatih diri. Belum pernah suhunya berjalan biasa dan perlahan, bahkan sengaja percepat tindakan kakinya hingga terpaksa Hang Chu juga kerahkan kepandainya dan gunakan ilmu lari cepat yang sedang dipelajarinya. Demikianlah, maka cepat sekali ia memperoleh kemajuan. Tiap kali beristirahat, ia selalu duduk bersama di meniru gurunya, mengumpulkan semangat dan mengatur napas melatih ilmu Lui E Kang yang tinggi. Beberapa hari kemudian mereka melalui sebuah hutan yang lebat. Hutan itu penuh dengan pohon-pohon yang aneh dan banyak sekali buah-buah yang lezat. Hang Chu merasa girang sekali dan ia berpesta poramakan buah-buah sambil latihan ginkangnya. Ia naik ke pohon tidak dengan memanjat pohon itu, tapi dengan loncat ke atas pohon dan memetik buah-buahan yang masak. Huat Kong Tosu juga gembira sekali melihat hutan kecil yang penuh dengan pohon buah beraneka macam itu. Di tengah-tengah hutan terdapat sebuah pohon yang sangat besar dan dari jauh sudah tercium bau harum dari pohon itu. Huat Kong Tosu dan muridnya lalu menghampiri pohon itu dan ternyata yang menyebarkan bau harum adalah beberapa belas buah warna merah yang bergantungan di pohon itu. Pohon itu tinggi dan besar, tapi buahnya kecil-kecil dan hanya ada 11 atau 12 butir saja. Besarnya paling banyak hanya setengah kepalan tangan, bentuknya bulat dan kulitnya halus tipis. Hang Chu pandang cabang pohon yang tinggi itu. Ia ragu-ragu untuk meloncat ke atas, karena ia sangsi apakah kepandainya sudah cukup untuk dapat mencapai cabang setinggi itu. Tapi Huat Kong Tosu berkata, Hang Chu, kau loncatlah ke cabang itu. Kalau loncatanmu kurang tinggi, kau bisa menggunakan gerakan naga terbang jumpalitan dan pegang cabang itu. Cobalah, jangan takut-takut. Sebenarnya Hang Chu tidak takut, hanya tadi ia merasa ragu karena khawatir kalau-kalau loncatannya gagal dan ia merasa malu kepada Suhaunya yang tentu menegurnya. Kini mendengar anjuran ini, ia bersiap. Ia kumpulkan tenaga di ujung kakinya dan dengan seruan nyaring ia menjot tubuhnya ke atas. Betul saja, cabang itu terlalu tinggi untuknya, maka ia segera berpoksai yaitu membuat salto dan menjot tubuhnya ke atas lagi. Ia berhasil dan kedua tangannya dapat mencapai cabang itu yang lalu ditangkapnya. Tubuhnya terayun ayun dan sekali ayun saja ia dapat menarik tubuhnya ke atas dan berdiri di atas cabang itu. Setelah loncatannya berhasil, Hang Chu seakan-akan lupa kepada Suhaunya yang masih berdiri di bawah. Ia segera memetik buah yang merah dan nampak segar itu, lalu langsung menggigitnya. Ternyata buah itu enak sekali, manis segar, dingin dan harum. Cepat ia makan sampai habis tiga butir. Tiba-tiba Is merasa ada angin berkelebat di belakangnya dan ketika ia menengok, Tau-tau Wat Kong Tosu sudah berada di belakangnya, berdiri di atas batang yang besar. Batang yang diinjak oleh Suhaunya itu sedikit pun tidak bergoyang, menandakan bahwa kakek tua itu sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali dalam ilmu meringankan tubuh. Anak nakal, jangan habiskan sendiri buah itu tegurnya sambil tertawa. Hang Chu baru ingat dan ia pun tertawa gembira dan berkata, Suhu, enak betul buah ini. Kalau orang makan buah ini, apapun akan terlupa olehnya. Betulkah Suhaunya lalu memetik sebuah dan memakannya? Jenggotnya yang panjang lagi putih itu berkibar-kibar tertiup angin dan matanya meramelek ketika ia menikmati rasa buah yang benar-benar lezat itu. Suhu, buah apakah namanya ini? Tanya Hang Chu. Entahlah. Selama hidup baru kali ini aku merasakannya. Rasanya seperti buah Tau tapi macamnya dan harumnya berbeda. Tiba-tiba Hang Chu ingat obatnya. Ah, kalau dimakan dengan buah yang manis ini tentu obat itu tidak terasa pahitnya, pikirnya, maka segera ia mengeluarkan obat itu dari sakunya. Suhu, Tau Chu hendak makan obat ini sekarang, katanya dengan tersenyum. Hewat Kong Tau Suh sudah biasa dengan adat muridnya yang jujur dan polos, pula seringkali memang gadis cilik itu mempunyai keinginan. Tiba-tiba maka mendengar kata-kata ini ia hanya tersenyum dan mengangguk tanda setuju, sementara terus saja ia makan buah yang lezat itu. Hang Chu menjumput sebutir obat warna putih itu, menggigit sepotong buah dan memasukkan obat itu ke dalam mulut. Ia menyangka akan merasakan pahitnya obat itu, tapi tiba-tiba matanya terbuka lebar. Ternyata setelah obat itu masuk ke dalam mulutnya, hidungnya mencium bau harum yang luar biasa dan yang mengalahkan bau harum buah itu. Rasa buah yang manis itu menjadi tambah manis dan tambah lezat. Karena itu ia memandang suhunya dengan terheran-heran, tapi suhunya ternyata tidak memperhatikan dia dan tengah makan buah dengan meram melek dan giginya yang sudah hompong itu menggayam dengan enaknya. Hang Chu tidak berani mengganggu suhunya, maka ia menggigit sepotong lagi, lalu memasukkan sisa obat yang tinggal dua butir ke dalam mulutnya. Ia merasakan kelezatan yang luar biasa hingga tak terasa dua titik air matu keluar dari matanya. Namun Hang Chu tidak merasakan ini dan ia terus saja memetik buah dan makan dengan enaknya. Sebentar saja dua belas buah butir buah itu telah habis terbagi antara guru dan murid itu. Huat Kong Tosu menghabiskan lima butir dan Hang Chu telah makan tujuh butir. Aha, enak sekali, belum pernah aku makan senak ini. Luar biasa. Huat Kong Tosu berkata sambil duduk di atas cabang pohon dan sandarkan punggungnya. Tapi tiba-tiba ia loncat berdiri dan tubuhnya melesat ke bawah. Untung ia berlaku gesit dan cepat untuk menyambar tubuh Hang Chu yang terpelanting ke bawah. Entah mengapa, tiba-tiba Hang Chu merasa tubuhnya panas sekali dan perutnya berbunyi keras seperti ada beberapa ekor ayam jantan berkeruyuk di dalam perutnya. Kepalanya menjadi pening dan matanya gelap. Maka ia tak dapat menahan tubuhnya yang menjadi limbung dan kakinya lalu terpeleset hingga tubuhnya terpelanting ke bawah. Maka ia tak dapat menahan tubuhnya terpelanting ke bawah.